Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Mucetar Effendi membedah kembali fakta baru di kasus Vina Cirebon. Mucetar membeberkan fakta tersebut dari dua teman dekat Vina, Mega dan Widia, yang merupakan klien barunya. Dari keterangan teman dekat Vina itu, Mucetar meragukan adanya pemerkosaan sekaligus pembunuhan kasus tersebut. Pasalnya, hanya berselang 12 menit setelah Vina menghubungi Mega dan Widia, peristiwa pembunuhan sekaligus pemerkosaan menimpa Vina dan Eki. Mucetar pun bertanya-tanya, apakah benar para pelaku bisa mengeksekusi kedua korban dengan waktu yang teramat singkat? Mucetar Effendi menjelaskan di dalam berkas perkara persidangan tahun 2017, disampaikan bahwa sekitar jam 22.30 WIB Sabtu, 27 Agustus 2016, Eki dan Vina dinyatakan meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan Mega dan Widia, sekitar jam 22.18 WIB, Vina masih menghubungi Widia. Mega yang melihat panggilan tak terjawab dari Vina kemudian meminta Widia untuk menjawab panggilan itu. Karena tak dijawab Widia, Mega lalu mengirimkan pesan kepada Vina. Sekitar pukul 23 WIB, lanjut Mucetar, ramai di status Blackberry Messenger, BBM, bertuliskan ucapan duka cita rest in PAC, beristirahat dalam damai, untuk Eki. Di sinilah letak kecurigaan Mucetar Effendi. Keterangan Mega dan Widia kemudian didalami oleh Mucetar.